Badan legislasi DPR RI berharap rancang undang-undang tentang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren tidak hanya dapat menghasilkan generasi masa depan Indonesia yang cerdas secara intelektual namun juga generasi bangsa yang memiliki kualitas moral dan spiritual. Ketua Badan legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas menyayangkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Saat ini Indonesia banyak memiliki lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren namun dana untuk pendidikan lembaga tersebut hanya berasal dari swadaya atau sumbangan masyarakat. Undang-undang ini akan mengatur mengenai perbaikan lembaga pendidikannya. Tapi semua rata-rata fraksi menginginkan bahwa ini tidak boleh keluar dalam rangka sistem pendidikan nasional kita. Jadi yang akan diatur itu nanti mungkin soal kurikulumnya, bagaimana soal pembiayaannya, bagaimana peran pemerintah dari sisi pembinaan. Nah itu yang akan diberi. Anggota Badan legislasi DPR RI Bahtiar Ali meminta rancangan undang-undang tentang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren tetap memperhatikan kehasan budaya lokal masyarakat daerah dan tidak ada tumpang tindi dengan undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bahtiar Ali menjelaskan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah banyak melahirkan generasi bangsa yang cerdas. Kita juga harus mempertegas fokusnya. Jadi jangan sampai undang-undang yang dibuat itu dia terlalu mengambang padahal itu sudah diatur di Undang-Undang Pendidikan bahwa aspirasi yang berkembang dengan masyarakat kita tampung apalagi itu usulan partai yang mempunyai hak mereka tapi yang lebih penting daripada itu adalah kemanfaatannya. Sanika dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.